Pemirsa, seorang pekerja pencari besi di sungai Batanghari, ditemukan telah meninggal dunia dan mengapung di sungai Batanghari. Selasa siang di desa Niaso Kecamatan Marosebo, tim gabungan Basarnas Jambi bersama TNI, Polri dan warga sekitar berhasil menemukan korban setelah memasuki hari ketiga saat korban tenggelam pada minggu malam lalu. Tim Basarnas bersama TNI, Polri bersama warga desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morojambi, berhasil menemukan jasad piter seorang laki-laki usia 30 tahun warga desa Niaso, Morojambi, yang tewas tenggelam saat bekerja mencari besi di dasar sungai Batanghari sejak minggu malam lalu. Diduga korban saat bekerja dan menyelam secara tradisional di dasar sungai Batanghari, mengalami trouble pada alat yang dirinya gunakan sehingga setelah beberapa saat menyelam, korban tidak muncul lagi ke permukaan. Akhirnya setelah melalui pencarian panjang sejak minggu lalu, pada selasa siang, korban ditemukan telah tewas dan mengapung tak jauh dari korban alami kecelakaan. Selanjutnya dengan menggunakan kapal Basarnas Jambi, korban dibawa ke pihak keluarganya di wilayah Kabupaten Morojambi. Bahwa terjadinya ada orang tenggelam di Biasu. Setelah menerima info, Basarnas menurunkan personil pukul 8. Setelah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, besok paginya tanggal 25 Basarnas melakukan penyelaman. Itu pada pagi hari. Setelah melakukan penyelaman, di titik korban tenggelam itu tidak ditemukan korban tersebut. Pada hari ini tanggal 26 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan sejarah berapa radius? Korban ditemukan sejarah radius sekitar 10 meter dari korban tenggelam. Basarnas Jambi juga menghimbau agar warga di sekitar bantaran sungai Batanghari untuk mengurangi aktivitas di sungai karena tingginya debit air sungai dalam dua minggu terakhir. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!